Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Berkesan daripada kawan sekalian Yaitu bangsa yang paling banyak Ataupun paling ramai bunuh para Rasul Ustaz Wadi Anwar Saya juga penasaran ya Bangsa mana gitu kan So langsung saja kita play videonya Let's go Alright guys Di sini dari Taman Surga Awal Jangan lupa di subscribe Kisah yang terakhir ini Kisah Rasulullah lah Saya sebut kisah malam ini 3-4 kisah Ini supaya tuan-tuan mencari Ada seribu kisah Malam ini dalam ceramah ni Saya sebut 3-4 sahaja Kalau sehari tuan-tuan dengar 1 3 tahun habis Kalau kuliah sirah sebulan 1 Kena pergi baca tepi bubong lah Tak dah lah Tak sempat Kisah yang terakhir ni Nabi berjalan Tengah hari tadi saya Atas kira pun kisah ni juga Kan kisah yang sama Sebab petang tadi saya tak ada nak Tak ada nak baca pun Mereka bawa pergi rondong Badan kampung 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 Garu Gaguh Pergi tengok rumah Rumah minang Jadi balik pun agak lewat sikit Satu hari Nabi SAW Berjalan dengan sahabat Ini kisah yang terakhir Tuan-tuan ubah kaki Memang saya nak berhenti lah Nabi di Madinah Nabi keluar dengan beberapa orang sahabat Nabi keluar dengan Abu Bakar Umar Usman Dan beberapa sahabat-sahabat kanan yang lain Sahabat ada 100 ribu lebih Yang Nabi keluar hari itu kita kata menteri-menteri kanan Sahabat-sahabat yang paling senior Waktu tu keluar bersama Rasulullah Waktu Nabi nak pergi kepada jenazah seorang lelaki Sahabat juga daripada angsa Nabi Nabi Dalam perjalanan Datang seorang Yahudi Yahudi Satu bangsa yang paling banyak Membunuh bara Rasul Lebih 10 Rasul yang mereka bunuh Yahudi 10 Nabi Yang mereka bunuh Bangsa Yahudi Pernah sekali Nabi umur 9 tahun Nabi keluar daripada Mecca 9 tahun Abu Talib bawa pergi berdagang Nabi lalu di sebuah gereja lama Ada seorang Padri Mulamak Padri Nama Bahira Dia tengok Nabi dipayui oleh awan Waktu tu umur 9 Bila rombongan yang ada Rasulullah dalam tu Umur 9 lah Baik kat kanak-kanak ni Sampai Dia pun panggil masuk Dia pun tanya Siapa ayah budak ni Abu Talib kata aku Aku padri yang bernama Bahira ni kata Budak ni tak ada ayah Macam mana dia tahu tuan Kerana ciri-ciri Rasul Akhir zaman Disebut secara terperinci Di dalam kitab Taurat dan Injil Lebih terperinci Daripada Sifat dan ciri Anak kita sendiri Oh Sebab tu bila padri ni Dia tahu sifat Nabi Akhir zaman Yang kalau berjalan Kadangkala Allah akan Memayungkan Nabi Dengan awan Padri ni Dia pergi tengok Kanak-kanak yang bernama Muhammad ni Dia pergi tengok Di belakang Ada khatamun nubuah Di belakang Nabi Ada laging lebih Yang dipanggil khatamun nubuah Abu Talib Padri tu tanya Siapa ayah budak ni Abu Talib kata Saya Padri tu kata Makan Ayambari Lahu Abun Anak ni tak sepatutnya Mempunyai ayah Kerana disebut dalam Taurat dan Injil Rasul Akhir zaman Itu yatim Padri tu kata Bawa balik dia segera Jangan sampai Orang Yahudi Tangkap dia Macam mereka akan bunuh dia Kalau mereka tahu Dia Nabi Yahudi Jahatnya Yahudi Daripada dulu Daripada dulu Sampailah Sebelum Rasulullah Sampai zaman Nabi Sampai Satu Yahudi ni Dia keluar Nabi dalam perjalanan tadi Nabi dalam perjalanan Bukan seorang diri Ketika itu Rasulullah Perdana Menteri Madinah Dia juga adalah Penghulu Segala Makhluk yang ada Di atas Muka umi Allah ni Sayyidul Awalina Wal Akhiri Nabi Kekasih Allah Azza Wajah Yahudi ni Sekat tengah jalan Dia cekak Nabi Dia cekak Di sini Yahudi ni Dia yang cerita Peristiwa ni Dia kata Aku cekak Muhammad Di wajihin Ralir Dengan rupa Aku yang bengis Di hadapan Sahabat-sahabat Kanan Nabi Dia tarik Muka Nabi Tiga-dekat Dia kata Kamu Wahai Muhammad Dengan Semua Keturunan kamu Jenis Yang Lambat Bayang utang Wahai sedap ni Dia cakap Terus Tuan-tuan Yang pertama Dia cekak Nabi Depan sahabat Nabi Yang kedua Dia panggil Nabi Dengan panggilan Muhammad Yang ketiga Dia tarik Nabi Dia kasari Nabi Yang keempat Dia hina Nabi Dan dia buat tuduhan Kepada Nabi Yang kelima Dia hina Nabi Depan Depan pemimpin Pemimpin lain Sahabat kanan Nabi Dan yang keenam Dia hina ahli keluarga Nabi Yang ketujuh Tuduhan itu tuduhan palsu Tuan-tuan Duduk di sebelah tu Sayyidina Umar Duduk di sebelah tu Sayyidina Umar Sayyidina Umar ni Tubuh dia tinggi Seorang panglima perang Dia pernah beli kuda Dia naik Lompat atas kuda tu Patah tulang belakang kuda Bukan tulang dia Sayyidina Umar ni tinggi Tuan-tuan boleh bayang tinggi dia Dia naik kuda Macam kita naik motor tu Boleh tak kaki Dua-dua di tanah InsyaAllah Tinggi mana tu Ustaz Yang ni disebutkan Dalam kitab sirah Ada beberapa orang Sahabat yang tinggi Kalau Sayyidina Umar Dia duduk Rumah-rumah macam ni Nampak macam Duduk atas kursi Padahal dia duduk juga Macam walik Tapi nampak macam Duduk atas kursi Tuan-tuan Sayyidina Umar Duduk di tepi tu Kata lelaki Yahudi ni Orang pertama Yang aku tengok Bila aku cekak Muhammad Orang pertama aku tengok Umar Dia pun tahu Umar ni garang Sambil-sambil cekak Tengok juga Takut Umar ni naik Kat tangan gabar kan Dia cekak Nabi kita Sambil dia tengok Umar dia kata Faila'ainahu Yaduran Aku melihat Mata Umar Duduk naik atas Turun bawah Naik atas turun bawah Dia panggil Duduk memusing-using dah Mata Sina Umar Benda tu bukannya Sejamnya Bukan 10 minit Dalam beberapa saat tu lah Dia cekak-cekak tu Sambil tengok Sambil perhatikan juga Sambil Umar ni Tak dan Berapa minit Dia pegang Nabi Dia tuduh Nabi Dia hina Nabi Depan sahabat-sahabat Orang-orang kanan Nabi Semua ni Dia hina Dia kegagang Nabi Di tepi tu ada Sina Umar Umar Sentap tangan dia Umar cekak dia Undur dia ke belakang Dia kata Berani Yang buat macam ni Kepada Rasulullah Aku duduk tengok Aku duduk dengar Merah padam Muka Sina Umar Nabi marah Siapa tu Tuhan Nabi marah Sina Umar Ni yang pelik ni Nabi marah Sina Umar Nabi kata Utrukhu Ya Umar Lepaskan dia Wahai Umar Wahai Umar Sepatutnya Kamu nasihat aku Ni Rasulullah Supaya Bayang hutang orang Dengan baik Wahai Umar Sepatutnya Kamu nasihat dia Minta hutang Dengan baik Lepaskan dia Sekarang Sina Umar Lepaskan tangan dia Kalau Nabi tak ada Tuan-tuan Kepala tu Tegolek lah Kepala tu Bepisah daripada badan Iyalah betul-betul Tegas dan garang Sina Umar Radiyallahu anhu Tegas dan garang Sina Umar Ada satu hadis sahih Tuan-tuan Tengok hadis ni Nabi sebut Tentang Garang Sina Umar Bukan sahaja Manusia takut Nabi kata Wahai Umar Tak ada Lorong Yang kamu lalu Kecuali Syaitan Akan lalu Lorong lain Sebab tengok Kamu lalu Lorong tu Hadis ni suhal Kita Jalan mana Yang kita guna Semua syaitan Ikut jalan tu Ya Allah Syaitannya kita Ni sebahagian orang Dia lagi pakar Daripada syaitan Sebagai manusia Ada Radman Ada Syaitan di kalangan jin Syaitan di kalangan manusia Hasbunallah Wa ni'mal raki Bila Nabi tegur Syaitan Umar Nabi kata Lepaskan dia Wahai Umar Sepatutnya Tegur aku Sini Tegur dia Begitu Kemudian Nabi kata Wahai Umar Sekarang Kamu pergi ambil Aku hutang Yahudi ni Sekian-sekian banyak Tuan-tuan Upah-upahnya Memang Nabi hutang Wahai Umar Pergi ambil Aku hutang Dengan Yahudi ni Kita buat contoh 20 kilo Buah kurma Nabi kata Kat syana Umar Nabi panggil dia Nabi kata Dan kamu tambah Lagi 20 kilo Sebab kamu Kasari dia Geram tak kawan ni Tak boleh lah Nabi Nampak Yahudi ni Besak kecil Besak kecil Dah lah Nabi salah dia Nabi suruh lepas Nabi suruh tambah Pulak lagi Sekian Umar pun Dalam keadaan Taat kepada Rasulullah S.A.W Pergi Dia bawa Yahudi tadi Pergi Dia pun ambil 20 kilo Yang Nabi hutang tadi Kemudian Dia tambah 20 kilo Yahudi tu tanya Wahai Umar Dia tak dengar tadi Nabi Allah Yahudi tu tak dengar Wahai Umar Maha dihiziyadah Nihat lebih ni apa Maha dihiziyadah Wahai Umar ni Lebih ni apa Yang lebih ni Nabi suruh bagi Kat kamu Makanamaru'tuka Sebab Ganti Aku Mengasari kamu Yahudi ni Tanya Oh ya Umar Ala ta'rifu ni Kamu tak kenalkan aku Senang Umar kata tak Aku Zaid ibn Sa'nah Aku Zaid ibn Sa'nah Umar pun tanya Dia pernah dengar Nama tu Umar pun katakan dia Al-Habru Al-Habru ni Maksudnya Ulama besar Yahudi Maksudnya Senarai Ulama besar Yahudi ni Beberapa orang Ketua-ketua Ulama Yahudi ni Ada Umar pernah dengar Dia tak pernah Jumpa Depan mata dia Rupanya Yang duduk Di depan dia ni Zaid ibn Sa'nah Salah seorang Ulama besar Yahudi Sebab tu Umar kata Al-Habru Dia kata Na'am Al-Habru Ya Aku Al-Habru Umar tanya dia Kenapa kamu buat Nabi kami macam ni Dengan biadab Kamu Dengan Tipu kamu Wahai Umar Memang Muhammad Berhutang Tetapi sebenarnya Tempoh untuk bayang Tak sampai lagi Tuan-tuan Nabi tak sebut tadi Depan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam Apa salahnya Nabi sebut Waktu tu Nak bela diri dia Nak bersihkan diri dia Nabi tak sebut Nabi kata Wahai Umar Memang dia berhutang Tetapi belum Tampai Tempoh untuk bayang Ada lagi Dua atau tiga hari Aku buat Kepada Nabi kamu Wahai Umar Sebab aku telah Melihat Kesemua Tanda-tanda Kenabian Pada diri Muhammad Kecuali dua Yang belum Aku uji Masya Allah Aku dah melihat Semua tanda-tanda Kenabian Ada dua sahaja Yang belum Aku uji Yang pertama Kenembutan Rasul Akhir zaman Melebihi Kekasarannya Satu Yang tu aku tak pernah tengok Dan yang kedua Kata-ketua Kata Ulama besar Yahudi Dina Wabi Muhammadin Rasulullah Dia pun Pergil ke Nabi Dia pun sebut Ashadu An la ilaha illallah Wa ashadu Annaka Rasulullah Maksud Islam dia Itu bayaran Sebuah akhlaq Yang tidak dapat Diterima akal manusia Kita pada Itu bayaran Yang Yang uji Yang begitu Jahat Yang begitu Penuh dengan Kelecikkan Mereka boleh Maksud Islam Dengan akhlak Nabi Jadi sekadar Malam ni Semoga Dengan Beberapa Kisah Daripada sirah tu Tuan-tuan Carilah Kisah hidup Nabi Untuk kita baca Untuk kita telahkan Betul-betul Supaya kita dapat ikut Cara hidup Nabi Terima kasih Pada semua Moga-moga Kita yang berada Dalam masjid ni Yang ampunkan Semua kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah impun Kita semua Dalam syurga Firdaus InsyaAllah Di mana kita Jumpa malam ni Kita boleh jumpa Nanti pula Dalam syurga Semoga kita Dan seluruh Keluarga kita Diberikan Kemuliaan itu Oleh Allah Jalla Jalaluh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Usa Wadi Anwar Yang Menerangkan Bahwasannya Bangsa yang Paling Ramai Bunuh Para Rasul Adalah Bangsa Yahudi Dan itu Mungkin Tema kita Hari ini Akan tetapi Apa yang Disampaikan Oleh Usa Wadi Anwar Ini Ya Allah Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Dengan Seorang Yang Menagih Hutang Ceritanya Seperti itu Dan Allah Kita Lihat Kelembutan Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Apabila Disebutkan Tadi oleh Ustaz Wadi Anwar Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Malah Menyalahkan Umar Bukan Menyalahkan Seorang Yahudi Tadi Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Membayar Hutangnya Lalu Memberi Lebih Allah Kalau Kita Ada Macam Ini Mungkin Mungkinkah Kita Melakukan Hal Seperti Ini Takkanlah Mungkin Mesti Kita Emosi Lepas Pukul Pukul Sana Pukul Sini Lepas Itu Bergaduh Dan Sebagainya Akan Tetapi Kelambutan Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Dengan Ahlak Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Yang Mulia Ini Maka Seorang Yahudi Tadi Ulama Yahudi Tadi Ini Masuk Kedalam Agama Islam Berkat Kelambutan Dan Akhlakul Karimah Dan Itulah Yang Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh Senantiasa Sampaikan Kepada Kita Semua Ini Sebab Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh Diutus Liutam Mimamakarimal Akhlak Menyempurnakan Akhlak Menusia Dengan Akhlak Akhlak Kebaikan Akhlak Akhlak Yang Mulia Maka 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 Daripada Itu Orang Yang Paling Disukai Banyak Orang Adalah Ketika Akhlak Baik Bukan Orang Yang Berilmu Orang Berilmu Apabila Tidak Ada Akhlak Maka Banyak Orang Yang Tidak Suka Karena Tapi Orang Biasa Orang Awam Tapi Akhlak Bagus Itu Lebih Baik Daripada Orang Yang Berilmu Apabila Kita Semua Ini Berilmu Lalu Berakhlak Maka Itu Sangat Sangat Bagus Sekali Allahu Akhbar Terima Kasih Ustaz Wadi Anwar Sudah Menyayatkan Kita Dengan Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Daripada Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yang Mencontohkan Kepada Kita Kelembutan Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Semoga Kita Tercurah Juga Istilahnya Kelembutan Hati Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Senantiasa Pemaaf Senantiasa Menjadi Orang Yang Istilahnya Suka Dengan Kebaikan Dan Juga Suka Berbagi Dan Setiap Kejahatan Yang Orang Lain Lakukan Kepada Kita Kita Balas Dengan Kebaikan Semoga Itu Tertanam Dalam Diri Kita Dan Semoga Kita Mendapat Syafa'an Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Terima kasih Dah Tengok Video Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Like Share Comment And Subscribe Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai